Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Admin di channel trading saham Yaitu Saya sendiri yaitu Firman Happy SEMA Kami disini Akan Membedah mengenai sebuah saham Yang mana saham ini Minta direview para subscriber kami Yang paling banyak Disini yang akan kita bahas Yaitu adalah mengenai saham BRMS Seperti itu Dan bagaimana sih Untuk saham BRMS ini Untuk karakternya dan bagaimana Cara tradingnya di saham BRMS ini Ini ada Sebuah sentimen ya Di saham BRMS ini ya Dan nanti kami akan paparkan ya Mengenai dari isu atau berita Di saham BRMS ini ya Di sesi tengah Atau di sesi akhir ya Jangan di skip itu ini Agar kalian tidak gagal paham Seperti itu Sebelum kita membahas Mengenai saham BRMS ini Perlu kalian ketahui Bahwa kami Tidak menyarankan kalian Untuk menjual atau membeli Di suatu saham manapun Ada pun keputusan menjual Atau membeli Ada di tangan kalian masing-masing Yang jadi disclaimer on ya teman-teman Bagi kalian yang pengen di review Silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mereviewnya Kami akan berusaha untuk update Setiap hari untuk membantu trading kalian Sehingga bisa jual konsisten Seperti itu ya Bagi kalian Jangan lupa subscribe channel kami yang lain Ada di kolom deskripsi kami ya Disitu kami sudah membuatkan sebuah channel ya Sesuai passion kalian Entah disitu kalian suka mengenai Analisa technical saham Analisa fundamental Analisa investasi saham Dan juga swing trading saham Nanti kita akan mengulas ya Di segmen itu ya Di masing-masing itu Sesuai passion kalian sendiri Dan kami selama ini Memakai 3 3 passion ya Dari swing trading Kami juga pakai Terus dari invest juga kami pakai Terus trading saham juga kami pakai Dan kami selama ini Sudah bisa cuan konsisten Di pasar modal ini ya Dan alhamdulillah kami juga Bisa melanjutkan studi lanjut ya Di S2 Hasil dari Pasar modal ini ya Teman-teman Dan Sekilas Bahwa kami dulu itu Nggak pakai Ini ya Jadi sekuritas Milih aset Namun karena kebutuhan Karena dari Wawasan juga sudah Ketika dapat ilmu di S2 Kami juga Akhirnya itu Membuka rekening di Mirai Aset ya Ini 10 juta ya Kalau kalian Bisa dapat Analisa seperti ini Kalian bisa deposit Atau bisa buka Akun lewat kami ya Di Mirai Aset ya Silahkan kalian bisa Tulis komentar kalian Dan nanti kami akan Memberikan link channelnya Seperti itu ya Oke kita akan Mengulas ya Diri saham BRMS ini Kalau kita lihat Secara trendnya Saham BRMS ini Dia itu waktunya Koreksi ya Sama kayak Gotoh Sama kayak BSBK Dia waktunya Koreksi ya Karena dia sudah Mencapai Capeupnya Dari 205 Dia sudah Turun 2 kali Berturut-turut Untuk Area Bayinya itu Untuk saham BRMS ini Ada di area 160 dan juga Di area 150 ya Kalian harus Pinder money management Jangan di All in Masuk di Satu saham Kalian harus Mengerti dari Karakter Di salah satu saham Dan kalau kita Lihat Dari saham BRMS ini Walaupun dia Diturun Namun Yang Mengakumulasi itu Cukup banyak Ada 6 miliar Di saham BRMS ini Dan Kita akan Paparkan Ada sebuah Berita Di BRMS ini Apakah Saham BRMS ini Ada Korelasinya Di Datanya Kita akan Ulas Seperti itu Dan Disini Kita Akan Bahas Dulu Di Saham BRMS Ini Ditulis oleh Market Business Business.com Ini Ditulis oleh HVian Pada 8 Februari Jam 8 Kemarin Ini Bawa IHSG Lancar 9,690 87 Ajaib Sekuritas Rekomodasi 3 saham Ini Jurnis oleh HVian Seperti itu Kita Baca Tulu Ya Ajaib Sekuritas Merekomodaskan Saham Medco Bridge Dan BRMS Di Tengah Potensi Penguatan ISG Sudah Tembus 7.000 Dia Waktunya Koreksi Dan Kita Akan Baca Jadi Financial Expert Ajaib Sekuritas Yaitu Christy Mari Andi Menyampaikan Pada Pendagangan Kemarin Pada Selasa Tanggal 7 Februari Tahun 2023 ISG Menguat Sebesar 0,89% Atau 61,51 Poin Ke Level 6935,30 Ya ISG Hari Ini Dipresi Bergerak Mixer Dalam Rek Level 6.000 Sampai 6.987 Cadangan Dewisa Indonesia Periode 8 Januari Tahun 2023 Tercatat Mencapai 139,4 Miliar US Dollar Atau Tumpuh Dibanding Periode Bulan Sebelumnya Yang Terletat Sebesar 137,2 Miliar US Dollar Dan Peningkatan Cadif Di Akhir Januari Tahun 2023 Dipengaruhi Oleh Penerbindan Global Bond Pementah Serta Penerimaan Pajak Dan Jasa Cadif Setara Dengan Pembayaran 6,1 Bulan Impor Atau 6,0 Bulan Impor Dan Pembayaran Utang Luar Negeri Dari Mancar Negara Balance Of Trade Amerika Serikat Desember Tahun 2022 Tercatat Devisit 67,4 Miliar Devisit Tersebut Lebih Dalam Dibanding Projek Sebelumnya Yang Tercatat 61 Miliar Namun Lebih Baik Dari Konsensus Yang Diperkirakan Minus 68,5 Miliar Sementara Itu Reserve Bank Of Australia RBI Menaikan Suku Bunga Acuan Cash Rate Sebesar 25 BPS Menjadi 3,35 Persen RBI Kembali Menegaskan Angkan Tapi Kenaikan Suku Bunga Untuk Meredam Inflasi Agar Turun Menju Target Inflasi 2% Sampai 3% Inflasi Australia Pada Kuartal Keempat Tahun 2002 Sebelum 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 Tersetak Di Level Tertingginya Dalam 33 Tahun Terakhir Yakni Pada Level 7,8% Seperti Itu Ada pun Sam-sam Pilihan Ajab Sekuritas Disini Ini ada BRMS Boy Di 180 TP Nya Di 186 Dan Stop Loss Nya Di 175 BRMS Menyebar Dari Fase Baris Jangan Pendek Dengan Membentuk Pola Balis Angel Dan Berhasil Tutup Di Area MA20 Paprik Tabang Emas Kedua Milik BRMS Di Palu Yang Mulai Beroperasi Pada Kuartal Keempat Tahun 2022 Akan Meroperasi Dengan Kepatas Penuh 4.000 Ton Biji Emas Perhari Banyak Sekali Secara Year to Dead Investor Asing Charter Net B Pada Saham BRMS Sebesar 47,96 Miliar Ada pun Harga Emas Yang Kembali Ribbon Ke Level 100 1873 US Dollar OS Juga Jadi Katalog Postif Untuk BRMS Seperti Itu Lalu Bagaimana Untuk Saham BRMS Ini Kalau Menurut Saya Saham BRMS Ini Bagi Kalian Para Scalper Atau Trader Di Trading Kalian Bisa Andri Beli Di Harga 165 Dan Juga Di Area 168 Untuk Target Sell Ada 111 Mengenai Saham BRMS Ini Dan Kalau Kita Lihat Secara Stock Price Untuk Saham BRMS Ini Dibuka Di Harga 116 Dan Low Ada 168 Ada Menhaiknya Ada 176 Dan Menurut Frekuensinya Mengenai Dari Saham BRMS Ini Mencapai 9993 Dan Volumenya Mencapai 6.624 4.000 Dan Nilai Transasinya Ada 111 Juta Ya Buidnya Ada 1 Juta Dan Offernya Ada 479 Ribu Ya Disini Di 165 Dan 166 Ini Banyak Yang Andri Disini Dia Di Waktunya Untuk Turun Dulu Dan Disini Ya Banyak Yang Membeli Ya Ini Banyak Yang Membeli Cukup Rame Ya Untuk Saham BRMS Ini Dibanding Saham Mutu Cara Daily Untuk Saham Distribusi Sudah Dua Terus Terus Setelah 3-4 Hari Yang Lalu Dia Semut Menguat Dan Newsnya Di Tanggal 27 Kemarin Ya Ini Kami Sudah Membaca Tadi Ya Dan Secara Infonya Untuk Saham BRMS Ini IPO Ada Di 635 Dia Di 160 Dan Listernya Ini Mencapai 1 417 Lembar Ya Termasuk Di Marginable Terus Sektornya Defending Metal Dan Mineral Ya Dia Termasuk Dari GIS JII Jakarta Islamic Index Terus Masuk Di Main Bot Index Terus Di Compas 100 Juga Masuk Di Pave Vindu 25 Juga Masuk Di Isi Juga Masuk ID MSO Juga Masuk Dan Secara Finansial Di Kuartal Ketiga Ini Saham BRMS Cukup Meningkat PB 1.6 Pernya Minus 2.1 EPS Minus 4 Dan Book Valuenya Ada 108 Setelah penjualannya Cukup Meningkat 6.46 62 117 Dan 126 Dan Profitnya 49 45 80 Masih Aman Total Asetnya Terus Meningkat Dan Bidnya Ini Cukup Meningkat Juga Di Samp BRMS Dan Lalu Bagaimana Mengenai Dari Asinya Asinya Terus Mengakumulasi Setelah Tubar Yang Berturut Hari Ini Kemarin Itu Sempat Distribusi Setelah Tiga Lalu Sempat Mengakumulasi Ini Ijunya Banyak Di Samp BRMS Ini Siapa Yang Bermain Yang Mengakumulasi Samp BRMS Ternyata BBA KX PD Mereka Berhasil Mengakumulasi Rata-rata Di Harga 167 Untuk Daging Di Area Sini Namun Untuk Swing Bagaimana Untuk Swing Tunggu Di Area 154 Dan Juga Di Area 147 Di Area Sini Waktunya Untuk Beli Kalau Kalian Itu Para Invest Situ Kalau Enggak Kalian Mulai Jicil Di Area 165 Dan Juga Di Sini Namun Untuk Trader Bagaimana Trader Kalau Andris Saja Di Area 166 Dan Juga Di Area 167 Untuk Target Sels Yang Pernanya Jadi 170 Baik Menurut Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Kami Akan Membahas Saham Yang Lain Lagi Bagi Kalian Pengen Review Silahkan Terus Kommentar Kalian Dibawah Dan Kami Akan Membahas Seperti Itu Dan Jangan Lupa Bagi Kalian Yang Pengen Informasi Rekomendasi Saham Yang Pasti Cuan Kami Akan Share Pada Jam 14 Lebih 50 Dan Kalian Bisa Beli Dua Tik Di Atas Dan Dia Akan Ketutup Di Area BEP Dan Kemudian Besok Ketika Dia Besok Naik Kalian Lalu Sipet Jual Dan Turun Juga Kalian Stop Loss Kalau Enggak Kalian Jangan Terlalu Banyak Beli Borsenya Sedikit Saja Ketika Ada Turun Kalian Bisa Akumulasi Dan Tunggu Dia Pullback Seperti Itu Dan Floating Loss 1-3% Dan Profit 1-3% Cukupkan Saja Seperti Itu Yang Mending Kalian Disiplin Juan Konsisten Seperti Itu Kalian Bisa Berdiri Di Market Atau Bisa Mengerti Karakter Market Dan Juga Fundamental Kalian Sendiri Kalian Passion Di Mana Jangan Ikut Ikutan Jangan Ikut Ikutan Yang Lain Kalian Harus Belajar Seperti Itu Dan Kami Akan Bimbing Kalian Agar Bisa Juan Konsisten Seperti Itu Secara Gratis Secara Gredis Kalau Kalian Subscribe Seperti Itu Namun Kalau Kalian Pengen Dapat Rekomendasi Kalian Bisa Nyalakan Tombol Belanggan Seperti Itu Kemudian Dari Saya Wassalamualaikum Wr. Wb Gratul